Halo pemirsa YouTube, ini adalah tirai yang lembut warna hijau, kemudian saya akan modifikasi tirai ini menjadi tirai gelombang. Perhatikan tangan saya untuk Anda, kira-kira seperti ini, lihatlah, kira-kira seperti ini, kemudian lipat saja seperti ini. Setelah itu, lipat saja, oke, satu jengkal, lima jari, oke, garis, garis, setelah itu, garis, ukurannya kira-kira 30 cm, potong saja. Oke, setelah potong, dan pastikan saja bagian ini adalah 60 cm, kemudian garis saja, garis, dan lihatlah bagian ini, kemudian buat seperti garis-garis titik-titik. Oke, setelah itu, potong saja bagian ini, pastikan bagian ini adalah 60 cm, setelah itu, potong saja bagian yang sudah digaris, Perhatikan tirai lembut ini, kemudian bagian ini, sesuaikan saja, kira-kira, oke, perhatikan tangan saya untuk Anda, Bagian ini sesuaikan saja, kira-kira 12 cm, dan di sini adalah 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 12 cm, Oke, pastikan saja bagian ini, 12 cm, 12 cm, 12 cm, 12 cm, 12 cm, dan 12 cm, dan ini adalah sisanya, kira-kira seperti ini, Perhatikan tangan ini, perhatikan tangan saya untuk Anda, buka, nah, setelah itu, bagian ini, 12 cm, lipat saja, dan beri jarak kira-kira, di sini adalah 3 cm, Oke, kemudian jahit antara kiri dan bagian kanan, kemudian ayo kita jahit, oke, jahit saja, bagian bawah yaitu 12 cm, Yang sudah diberi tanda 12 cm, bagian bawah, kemudian jahit, kemudian jahit saja, oke, kemudian jahit lagi bagian 12 cm, dan beri jaraknya kira-kira 3 cm, oke, beri jaraknya adalah 3 cm, Ini adalah 3 cm, ini adalah 3 cm, kemudian lipat saja, beri juga jaraknya adalah 3 cm, beri juga jaraknya adalah 3 cm, oke, Oke, cara membuat gorden seperti ini, saya mengajarkan untuk Anda, bahwa setiap bahan semua bisa dibuat gorden, oke, setiap bahan kain bisa dibuat gorden, hanya saja sesuaikan cara Anda menjahitnya, next, Beri jarak 3 cm, oke, dan bentuknya adalah kira-kira seperti ini, ini ada bentuknya, kemudian bagian kanan sama, bagian 12 cm, Jahit juga, oke, dan beri jarak bagian 12 cm ini, diantaranya beri jarak adalah 3 cm, beri jarak 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 3 cm, oke, Oke, kira-kira bayangannya seperti ini, saya akan menunjukkan ini untuk Anda, kemudian, lihatlah bagian ini, bagian, bagian ini ya, bagian atas, Oke, yang sudah dilipat, bagian atas, lipat saja, oke, lipat seperti ini, saya ulang kembali, lipat saja, bagian ini ya, lihatlah, lipat saja seperti ini, oke, sudah terlipat ya, ulang lagi, lipat saja, Setelah itu, lipat ke bagian belakang, oke, kemudian, sewing, jahit saja, dan ini adalah hasil sementara dari lipatan, Seperti itu ya, dan ini bagian depan, kemudian, sama bagian ini, lipat saja, lihatlah, lipat saja, setelah itu lipat lagi bagian belakang, Sesuaikan dengan tirai ini, oke, sesuaikan dengan yang bagian pertama, kira-kira seperti itu ya, oke, lihatlah, sesuaikan saja bagian dengan pertama, ini ya, lihatlah, Nah, lipat seperti itu, saya ulang kembali, lipat saja, oke, setelah lipat, lipat kembali ke bagian belakang, kira-kira seperti itu, Perhatikan tangan saya, untuk Anda, oke, kira-kira seperti itu, jahit saja, setelah dilipat, Oke, kira-kira setelah dilipat, saya akan memperlihatkan tirai ini, untuk Anda, kira-kira, Bagaimana bentuknya, oke, saya akan memperlihatkannya ke bagian itu, oke, saya akan memperlihatkannya, perhatikan tangan saya, untuk Anda, Saya perlihatkan saja seperti, yang Anda lihat, ke bagian itu ya, bagian meja, saya coba, untuk Anda, Oke, perhatikan tangan saya, untuk Anda, kira-kira seperti ini, Saya katakan lagi, bahwa, setiap kain bisa dibuat menjadi gorden, oke, setiap kain bisa dibuat menjadi gorden, Di sini, berbentuk gelombang, dikasih rendah, rendah yang Anda punya nanti, supaya dia berbentuk gelombang, oke, Dan bagian sini, sewing, jahit saja, nantinya, oke, kira-kira seperti itu, saya akan memperlihatkannya, Di sini, jahit saja, sewing, oke, bagian ini sewing saja, jahit, dan bagian ini dikasih rendah, rendahnya, sesuaikan saja, yang Anda punya, Kira-kira seperti apa, oke, kira-kira seperti ini, gelombang, gelombang gorden, Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih, ini adalah bentuknya, dari tutorial gorden, salam tutorial gorden,